Seorang bocah berusia 10 tahun hilang terseret banjir di kawasan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Rabu Petang. Upaya pencarian korban dilakukan oleh warga dan petugas BPBD Kota Padang di sekitar aliran sungai Bukit Gado-Gado, namun belum membuahkan hasil. Bulan warga Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini berkumpul di sekitar lokasi sungai, di mana tempat awalnya korban diketahui hilang terseret banjir. Korban yang diketahui bernama Reksa berusia 10 tahun diketahui hilang terseret airbah saat tengah buang air kecil di sungai Bukit Gado-Gado. Tadi kita dapat informasi sekitar jam setengah enam bahwa ada anak hanyut di sekitar sungai di Bukit Gado-Gado. Ini yang bernama Reksa, umur sekitar 10 tahun, di selama laki-laki. Kalau informasi dari saksimatan dan warga itu tiba-tiba airbah datang di sekitar sungai kecil yang di dekat Musola dan anak ini atau adik ini lagi berada di sungai. Pencarian kita maksimalkan sampai cuaca gelap malam, karena kalau malam pencarian kan tidak efektif karena tidak bisa terlihat dengan jelas. Upaya pencarian korban dilakukan oleh sejumlah tim SAR dan BPPD Kota Padang dengan menyusuri bibir sungai hingga ke muara pantai air manis. Airbah yang datang setelah tiba-tiba ini disebabkan karena tingginya intensitas hujan yang mengundir Kota Padang sejak Rabu siang hingga petang. Proses pencarian korban akan terus dilanjutkan hingga korban ditemukan dari Padang Budi Senandar Ainus melaporkan.